Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Wa ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'du Maka ketahui lah ya ibadallah Di saat seluruh makhluk Yang didekatkan kepada Allah Dari para malaikah al-mukarrabin Dan daripada al-ambiyah al-mursalin Maka mereka kebanyakan semuanya Takut kepada Allah Dan takut kepada apin raka ini Maka para malaikah Suatu makhluk Yang diciptakan oleh Allah Tanpa kemaksiatan Dan kepatuhannya 100% Seperti Allah sebutkan Dan Allah berfirman Maka para malaikat Yang sifatnya itu Mereka tidak pernah berbaksiat kepada Allah Dan mereka melaksanakan Apa-apa yang Allah perintahkan Kepadanya Penuh ketaatan Dan mereka berdikir dan bertazbih kepada Allah Siang dan malam layak turun Yang mana mereka tidak pernah Dalam keadaan bosan Dan dalam keadaan capek dari dikir Dan tasbih kepada Allah Namun Dari mereka Makhluk-makhluk yang patuh dan Takut kepada Allah ini Maka Mereka pun takut dari apin raka Maka telah datang Khobar yang sangat dramatisir Yang diriwayatkan dari dua sahabat Dikeluarkan Ashabu sunan dari Anas Ibn Malik Yang jalannya dari Humayyid Ibn Ubaid An-Thabit An-Anas Ibn Malik Kala Anas Kala Rasulullah S.A.W.T. Lijibril Berkata Anas Berkata Nabi kepada Jibril Ya Jibril Mada Fala Mikail Mada Bi Mikail Lam Yadhaqat Lam Yadhaqat Wahai Malaikat Jibril Apa yang terjadi dengan Nabi Apa yang terjadi dengan Malaikat Mikail Lam Yadhaqat Setiap aku bertemu Tidak pernah dia Tersenyum Tidak pernah keeping smile Apa yang terjadi Wahai Jibril Apa ucapan Jibril Mikail Lam Yadhaqat Lam Yadhaqat Mundu Kulikotinar Mikail Lam Yadhaqat Mundu Kulikotinar Maka Mikail Tidak pernah tertawa sedikitpun Setelah dia mengetahui Bahwa Abin Raka Sang penghancur Sang pembantai Dari makhluk Allah Yang sangat mengerikan Telah diciptakan Maka Mikail Mengetahui Kapan diciptakan Abin Raka Mulai sejak itu Dia bertemu Dengan Nabi Muhammad Maka dia tidak pernah Tersenyum Tidak pernah Tidak pernah Keeping smile Tidak pernah Dilihat Wajahnya Tertawa Ataupun ceria Karena dia takut Apin Raka Bisa jadi Mungkin Allah Memerintahkan Maka dia akan Maka dia akan Maka dia akan Taat untuk masuk Kepada Apin Raka Jika itu Diperintahkan oleh Allah Dan Dia makhluk Yang sangat Perih dan Penih Maka Mikail Tidak pernah Tersenyum Dikarenakan Takut Kepada Apin Raka Maka ini Malaika Makhluk yang Super taat Kepada Allah Maka mereka Takut Kepada Allah Bagaimana Dengan Diri Kita Yang penuh Dosa Dan tidak Pernah Lekam Dari Dosa Maka Lebih Takutlah Kita Kepada Allah Karena Kita Penuh Dengan Dosa Dosa Yang Mungkin Kita Tidak Menyadarinya Dan Begitupun Nabi Kita Muhammadin Sallallahu Alayhi Waala Alihi Wasallam Yang Mana Disebutkan Oleh Allah Dan Oleh Rasulnya Bahwa Dia itu Gufirulahu Mata Qaddam Mindambih Mata Akhar Bahwa Dia itu Diampuni Dosa-dosanya Yang Telah Lompau Dan Dosa-dosa Yang Akan Datang Namun Dengan Itu Nabi Muhammad Di Dalam Khabar-khabar Yang Sahih Merupakan Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Dan Kepada Abin Raka Seperti Datang Di Dalam Hadis Yang Mutafakun Alayih Dari Anas Ibnu Malik Di Saat Ditanya Anas Oleh Para Sahabatnya Karena Dia Adalah Pembantu Nabi Dia Hadim Rasul Dia Orang Yang Paling Banyak Duduk Bersama Nabi Maka Ditanya Oleh Para Sahabat Ya Anas Mada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yadu Minadu Al-Kaziran Apa Yang Dibaca Oleh Nabi Selalu Terulang Yang Kamu Dengar Dengan Telinga Kamu Wahai Anas Apa Yang Diucapkan Oleh Nabi Padahal Dia Telah Diampuni Dosa-dosanya Oleh Allah Nabi Mengatakan Wa Kina Azaban Nar Wa Kina Azaban Nar Maka Wahai Allah Selamatkan Kami Jauhkan Kami Dari Apin Raka Allah Jauhkan Aku Dari Apin Raka Maka Ini Doa Nabi Yang Mana Dia Telah Diampuni Dosa-dosanya Yang Terdahulu Dan Yang Akan Datang Maka Bagaimana Dengan Dosa-dosa Kita Yang Dosa-dosa Kita Ini Ananas Sama Yang Dosa-dosa Kita Ini Jika Terlihat Akan Mencakar Langit-langit Dan Jika Dia Itu Tercium Maka Semua Orang Akan Lari Dari Dosa-dosa Kita Dikarenakan Buhu Busuk Dari Dosa-dosa Kita Maka 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 Nabi Muhammad Orang Yang Jauh Dari Dosa-dosa Dan Yang Paling Takut Kepada Allah Dan Kepada Afin Raka Dan Begitupun Di Dalam Hadith Yang Mutafakun Alayh Dari Abi Hurairah Bahwa Nabi Mengajari Kami Dari Doa-doanya Di Dalam Tasyafud Bagaikan Mengajari Kami Dari Al-Quran Yang Terus Menerus Mendoakan Dirinya Allahumma Inni A'udhu Wika Min Adabi Jahannam Allahumma Inni A'udhu Wika Min Adabi Jahannam Wa Min Adabi Al-Qabr Wa Min Fitnatil Mahya Wa Mamat Wa Min Fitnatil Masih Ad-Dajjal Sahidnya Diulang-ulang Oleh Nabi Mengajarkan Kepada Para Sahabatnya Agar Berdoa Allahumma Inni A'udhu Wika Min An-Nar Maka Wai Allah Ampunilah Dosa-dosa Aku Dan Jauh Kilah Dari Apin Raka Maka Begitupun Di Dalam Hadith Yang Mutafakun Alayh Dari Adi Ibni Hatim Bahwa Dhaqara Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam An-Nar Fa Asyaha Bi Wajhihi Maka Ditampakkan Oleh Allah Panasnya Apin Raka Maka Nabi Memalinkan Kepada Wajah Yang lain Karena Tidak Sanggup Untuk Memandang Dan Untuk Mengimajinasikan Pemandangan 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 Sangat Dahsyat Dari Apin Raka Maka Ditampakkan Oleh Allah Pandangan Yang Dahsyat Dari Apin Raka Maka 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 Memalinkan Mukanya Dan Beristihadah Dari Apin Raka Maka Nabi Sangat Takut Kepada Apin Raka Kemudian Berkata Maka Nabi Disaat Ditampakkan Apin Raka Dia Tidak Sanggup Untuk Memandangnya Maka Dia Memalinkan Mukanya Dan Berkata Aku Berlindung Kepada Wajah Allah Dari Adab Yang Perih Dan Penih Apin Raka Kemudian Dia Mewanti Wanti Kepada Seluruh Manusia Yang Hadir Ayyuhannas Wai Seluruh Manusia Itakun Nar Wabishak Hitam Raka Maka Jauhilah Apin Raka Meskipun Kalian Bersodakah Dengan Sodakah Dengan Setengah Kurma Saja Failam Tajinu Jika Kalian Tidak Mendapatinya Setengah Kurma Itu Maka Cukup Dengan Keeping Smile Ucapan Yang Baik Dan Senyum Kepada Sodaranya Yang Baik Maka Inilah Rasa Takut Nabi Muhammad Kepada Apin Raka Sehingga Mewanti Wanti Kita Agar Kita Takut Dari Apin Raka Dan Begitupun Di Dalam Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Yang Sanatnya Hasan Dari Simar Ibnu Harb Dari Nu'man Ibni Bashir Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Waala Alihi Wasallam Fi Mimbar Hih Angdartukum Unnar Angdartukum Unnar Angdartukum Unnar Aku Wasiatkan Berhati-hatilah Kalian Dari Apin Raka Tiga Kali Maka Berkata Nu'man Ibnu Bashir Lau Kana Rajulun Fisuq Lasami'ahu Min Maqami Hada Wa Kanat Khamisah Indah Atikih Sakotat Indah Rijleih Maka Saking Dahsyatnya Nabi Takut Kepada Apin Raka Dan Mewanti-wanti Dari Para Sahabatnya Agar Takut Dari Apin Raka Dulu Dia Mempunyai Selendang Yang Digantungkan Di Pundaknya Saking Dia Gemetar Takut Kepada Apin Raka Dan Gemetar Di Saat Mewanti-wanti Saudaranya Dari Apin Berteriak Dengan Keras Dan Jatuh Selendangnya Dari Pundaknya Dan Disebutkan Oleh An-Nu'man Ibnu Bashir Jika Seandainya Teriakan Nabi Yang Keras Dari Apin Raka Itu Didengar Maka Akan Terdengar Sampai Ketengah Pasar Jika Mereka Ada Di Pasar Maka Nabi Dimimbar Di Masjidnya Semuanya Akan Mendengar Angzartukumun Nar Hati-hati Kalian Dari Apin Raka Maka Hadis Ini Hadis Yang Hasan Simak Ibnu Harb Saduk Hasanul Hadis Maka Kita Kembali Ada Yang Terluputkan Dari Hadis Nabi Muhammad Berkata Kepada Jibril Ya Jibril Ma'fa'ala Mikail Lam Yad Hakkot Maka Wahai Jibril Kenapa Mikail Tidak Pernah Tersenyum Dikatakan Oleh Jibril Lam Yad Hakkot Mungdu Kuli Kotinar Maka Mikail Tidak Pernah Tersenyum Semenjak Dia Mengetahui Diciptakan Apin Raka Maka Hadis Ini Datang Dari Anas Telah kami Sebutkan Dari Humeyd Ibn Ubaid Dari Thabib Dari Anas Dan Humeyd Ibn Ubaid Majhul Namun Telah Datang Jalan Lain Dari Ibn Umar Yang Diriwayatkan Oleh Arruyani Di Musnadnya Dari Sanad Haddathana Muhammad Ibn Bashar Bundar Haddathana Yahya Ibn Said Al-Qatton Ansaur An-Abdur Rahman Ibn A'id An-Mujahid An-Ibn Umar Maka Disini Seluruh Rijalnya Thikor Sesuai Dengan Sanad Al-Bukhari Maka Hadith Ibn Umar Hadith Yang Sahih Dan Hadith Ini Pun Disahikan Oleh Para Ulama Di era Nau Seperti Syekh Al-Albani Rahimahullah Maka Kembali Kepada Rasa Takut Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wassalam Kepada Apin Raka Maka Yang Terakhir Ya Ibadallah Disebutkan Di hadith Anas Yang Muttafakun Alayh Kana Rasulullahi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wassalam Laman Qad Min Assalah Fa Ashar Bi Wajih Ilayna Fa Kanat Dumiat Wa Aynahu Tadriban Wa Kala Rasulullah Laqad Ra'aitu Mara'aitum Walladhi Nafsi Biadih Walladhi Nafsi Biadih Lau Ra'aitu Mara'aitu Ladha'aktum Aw Ladha'hittum Qalila Walabakaitum Kathira Maka Kata Ana Suatu Hari Nabi Salat Berjamaah Bersama Kami Kemudian Di Saat Imqad Min Assalah Di Saat Dia Selesai Dari Salatnya Maka Dia Menghadap Kepada Para Sahabat Dalam Keadaan Menangis Dan Wajahnya Dalam Keadaan Muram Kemudian Berkata Lakad Ru'idu Maka Aku Telah Telah Ditampakkan Lau Arabtum Ma'arabtu Lau Ra'aitu Ma'ra'aitum Maka Jika Kalian Mengetahui Apa Yang Aku Lihat Dan Kalian Mengetahui Melihat Apa Yang Aku Lihat Dari Dahsyatnya Apin Raka Labahittum Qalila Walabakaitum Kafira Maka Kalian Pasti Akan Sedikit Tertawa Hidup Di Muka Bumi Ini Dan Kalian Pasti Akan Banyak Menangisi Dosa Dosa Kalian Karena Dosa Dosa Kita Tidak Pernah Untuk Bisa Lekang Maka Semua Orang Akan Berdosa Tidak Ada Gading Yang Tak Retak Maka Kita Semuanya Adalah Orang Orang Yang Berdosa Maka Sebaiknya Dari Kita Adalah Untuk Cepat Bertaubat Kepada Allah Maka Disebutkan Oleh Anas Di Saat Nabi Dalam Keadaan Mukanya Muram Dan Mengatakan Jika Engkau Melihat Apa Yang Aku Lihat Maka Pasti Kalian Akan Banyak Menangis Dan Akan Sedikit Sekali Kalian Untuk Tertawa Kemudian Berkata Anas Farah Itu Ashab Rasulillah Salallahu Alaihi Wala Alih Wassalam Gotur Usahum Walahum Khonin Gotur Usahum Walahum Khonin Maka Seluruh Sahabat Di Saat Nabi Mengabarkan Perkara Tersebut Semuanya Menundukkan Kepala Dan Menutup Wajah Wajah Mereka Dan Dada Dada Mereka Bergur Muruh Dada Dada Mereka Bergemuruh Walahum Khonin Maka Mereka Menahan Tangis Yang Keluar Dari Mulut Mulut Mereka Maka Dada Dada Mereka Naik Turun Penuh Dengan Isak Tangis Maka Takutlah Kita Kepada Allah Dan Takutlah Kita Kepada Apin Raka As'alulah Al-Karim Rabbal Arsy Al-Adim An Yafiradunubana Jami'an Kul Amin Wa An Yujar Wa An Yuba'iddana Minal Nar Wa An Yudkhilana Al-Jannah Rabbana Atina Fiddunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wa Kina Azaban Nar Wa Aqimus Salah Aqimus 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 Aqimus